assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam kreatif teman-teman kreatifku semuanya oke teman-teman kali ini saya mau unboxing atau review sebuah lampu teras tenaga surya ya saya beli online ya teman-teman ya oke ini baru saja datang dan coba buka dari bukusnya ya teman-teman baru kita unboxing atau review saya pengen review gimana cara kerjanya mekanismenya terus ketahanannya ketahanannya dalam untuk menyalanya ya buat beberapa jam gitu ya oke sekarang kita buka dulu ya teman-teman oke teman-teman gini bentuknya lampu teras dari tenaga matahari ini ya nah dilengkapi dengan solar cell ya yang berfungsi untuk menangkap setelah matahari kemudian disimpan ke dalam baterai yang bisa yang dicas melalui solar cell ini ya lengkap juga dengan dua buah ada long ada dua buah buah-buah yang di taruh sediang digunakan untuk banyak repot dan menempelkan di tiang-tiang teras ya oke sekarang kita coba nah kalau ditutup seperti ini dia akan hidup berarti ini solar cell nya berfungsi dengan baik kemudian ada tombol ya tombol ya oke kita coba picik ya teman-teman tekan ya nah ini tombol pertama lampunya terang tombol kedua radar redup ya ya guys ya oke dan ini tombol mode yang ketiga ya jadi saya kesimpulkan bahwa tombol ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahayanya ya dari terang sedang kemudian menjadi yardop ya sekarang saya jemur dulu ya saya jemur di bawah setelah matahari untuk mencas baterai alat ini ya teman-teman saat ini sudah jam 7 malam ya dan saya akan coba menguji ketahanan berapa lama lampu ini menyala ya saya coba hidupkan di mode yang ketiga aja mode yang paling redup oke dari jam 7 malam kita lihat apakah sampai seberapa lama lampu lampu teras setiap matahari ini akan menyala ya setelah di cas seharian di bawah setiap matahari nah ini posisi jam 11 malam ya guys ya kalau lampunya terangnya udah mulai sangat redup ya Nah kalau menurut saya lampu ini sangat tidak cocok ya untuk digunakan sampai subuh ya teman-teman ya dan saya pikir juga kalau memang harus lebih efektif lagi kalau lampu ini digunakan hanya untuk kamar tidur ya lampu tidur lah kita anggap ya teman-teman ya ini habis di cas di luar ruangan siangnya malamnya kita pindah ke kamar ya buat lampu tidur ya kemungkinan ini lampu bisa dipakai buat sampai subuh tapi perlu di upgrade ya teman-teman ntar saya coba upgrade ya saya coba ganti baterainya dengan menggunakan aki atau menggunakan tambahan baterai supaya lampu ini bisa bertambah panjang ya teman-temannya jangka menyalanya ya mungkin bisa sampai 12 jam ya Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam kreatif teman-temanku semuanya salam sejahtera salam kreatif teman-temanku semuanya Terima kasih.